Hai guys balik lagi sama aku Fira sepi kali ini aku akan buat tongkol balado dijamin nikmat bikin nambah nasi terus deh ini dia bahan-bahannya setengah kilogram pindang tongkol setengah papan tempe 8 buah cabai merah Tanjung 7 siung bawang merah 7 siung bawang putih 2 lembar daun salam 2 sendok makan kemiri 2 ruas jari jahe 1 ruas jari lengkuas 1 butir telur langkah pertama haluskan cabai merah bawang merah bawang putih dan kemiri iris tipis jahe iris tipis lengkuas potong-potong tempe seperti ini lalu belah-belah bagian tengah di kedua sisi tempe agar bumbunya meresap sampai ke dalam Hai goreng tempe hingga setengah matang Hai jika sudah seperti ini angkat tempe lalu sisihkan lalu kocok telur lumuri pindang tongkol agar tongkolnya tidak meledak-ledak ketika digoreng nanti goreng pindang tongkol tapi jangan sampai terlalu kering supaya tongkolnya tetap empuk jika sudah seperti ini angkat tongkol lalu sisihkan lalu tumis daun salam dan bumbu yang sudah dihaluskan masukkan jahe dan lengkuas lalu tumis sampai harum dan sampai bumbu dengan minyaknya terpisah jangan lupa like dan subscribe supaya nggak ketinggalan tips dan trik menu masak lainnya jika bumbu sudah matang dan minyak sudah terpisah lalu masukkan pindang tongkolnya ya guys masukkan tempe tambahkan sekitar 200 ml air tambahkan setengah sandok makan kaldu ayam tambahkan setengah sandok makan pecin ini opsional ya guys boleh pakai atau diskip juga boleh tambahkan 2 sendok makan gula pasir tambahkan seperempat sendok makan garam atau cek rasa dulu ya guys lalu aduk semuanya sampai tercampur rata sampai bumbunya menyusut jika bumbu sudah menyusut seperti ini tongkol balado sudah siap disajikan selamat mencoba tempenya nyerep banget seriusan enak banget yuk coba ya guys tempe enak banget guys seriusan enggak usah pakai apa-apa lagi juga ini udah enak banget bumbunya nyerep lekok banget tuh guys lihat ini ininya juga tongkolnya enak banget makan pakai nasi hangat gini udah nikmat banget ya kalau kamu suka video ini jangan lupa like ya guys juga tekan gambar logo V resepi di akhir video untuk subscribe jadi enggak ketinggalan kalau ada upload resep terbaru lainnya selamat menikmati selamat menikmati